Bahagia itu jadi diri sendiri Assalamualaikum Cacau Halo guys Ketemu lagi sama aku Pabila Baden So for today Aku mau share video About it's time for Skincare Well skincare apalagi Yang mau aku bahas sekarang Skincarenya yaitu 2 liter air putih berapa gelas Aturan minum air putih untuk kecantikan kulit Tapi sebelum aku lanjut ke next video Aku mau ngingetin dulu nih Buat kamu guys Yang perstai nonton video aku Don't forget ya di bawah ini Klik tombol subscribe nya Karena 1 subscriber dari kalian Really aku butuhin demi kemajuan channel ini Biar akunya lebih semangat lagi Nge-upload video yang bermanfaat Special for you Klik juga tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan notifikasi video terbaru Yang menarik dari aku Dan buat kamu yang mau kenal deket aku Atau mau nanya-nanya seputar Skincare tutorial and tips Kui aja follow instagram aku At Pabila Baden Jangan lupa juga ya guys Like dan ketik komentar kalian di bawah ini Tulis saran dan kritiknya So buat kamu yang masih penasaran Don't go anywhere ya Keep watching Penggaris Lalu gelas ukur Kemudian botol plastik mineral Merk aqua Kamu boleh pakai merk apa aja Setelah itu corong Dan 4 buah gelas belimbing Tapi kalau kamu gak punya gelas ukur Kamu boleh ikutin cara aku guys Dengan menggunakan botol plastik mineral Disini aku pakai botol aqua Kemasan 1,5 liter Setengah liter Atau 1500 ml Kemudian aku pakai gelas ukur Yang memuat air sampai 600 ml Air yang aku masukkan Sebanyak 600 ml Lalu nanti aku akan menambahkannya lagi Sebanyak 400 ml Jadi jumlahnya 1000 ml 1000 ml itu sama dengan 1 liter Terima kasih telah menonton Setelah aku ukur dengan penggaris Ukurannya 19 cm Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Supaya kamu bisa minum air putih Dengan jumlah yang benar Sesuai kebutuhan Dan untuk mendapatkan hasil terbaik Kulit putih sehat yang cantik Dan juga kulit putih glowing Air putih adalah Jat cairan yang terdiri dari Molekul hidrogen dan oksigen Lalu tidak mengandung kalori Dan merupakan cairan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Nah guys air putih juga dapat membantu proses detoksifikasi Atau mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh Racun ini akan dikeluarkan melalui cairan berupa keringat dan urin Air putih dipercaya sebagai antioksidan Apa sih fungsi utama dari air putih ini guys? Air putih ini fungsi utamanya untuk mencegah dehidrasi Dan untuk melepaskan dahaga atau melepaskan haus So guys air putih ini ya Nggak cuma bermanfaat untuk kesehatan tubuh Tapi bermanfaat juga bagus banget untuk kecantikan kulit Makanya guys mulai dari sekarang Kamu harus mulai dibiasakan rajin minum air putih setiap hari Karena air putih ini skincare alami Perawatan kulit dari dalam Basic skincare yang paling penting dan paling utama Kamu bisa menjadikan kebiasaan minum air putih ini sebagai skincare rutin Yang dilakukan step by step atau little by little Misalnya kamu bisa minum air putih saat menonton TV Kemudian minum air putih saat bangun tidur Minum air putih saat sebelum dan sesudah olahraga Minum air putih saat sebelum dan sesudah makan Taukah kamu sebesar 70% tubuh manusia terdiri dari air? Tubuh kamu membutuhkan air untuk menunjang fungsinya Setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh membutuhkan air Agar bisa bekerja dengan baik Air putih bermanfaat untuk melancarkan aliran darah Yang membawa nutrisi ke sel tubuh Air putih juga guys selain untuk detoksifikasi keberadaannya Bermanfaat juga untuk melindungi jaringan sensitif Dan untuk melembabkan kulit, melembabkan tenggorokan, hidung, dan telinga Jika tubuh kekurangan air putih guys Ini tuh akan membuat sel-sel di dalam tubuh Akan lebih sulit dalam bekerja Dan juga bisa membuat tubuh kamu ya Membuat diri kamu itu jadi dehidrasi Kemudian ini bisa menguras tenaga Bisa juga menyebabkan mudah pusing dan mudah lelah Guys, pasti kamu udah sering denger anjuran minum air putih 8 gelas setiap hari Anjuran ini udah menjadi pesan global Yang tujuannya agar mudah diingat Memang guys, umumnya ya Pada umumnya kebanyakan orang ini Sudah tercukupi kebutuhan air putihnya Dengan meminum 8 gelas atau sebanyak 2 liter Tapi guys ya Ternyata tadi setelah kita melakukan Cara mengetahui takaran 2 liter air putih berapa gelas Dengan menggunakan gelas blimbing Hasilnya 2 liter air putih itu sama dengan 10 gelas blimbing Kok bisa beda? Apa bedanya 8 gelas sama 10 gelas blimbing? Nah guys, yang membedakannya itu 8 gelas disebabkan karena Dia itu ukuran gelasnya lebih tinggi dan juga lebih besar Hal ini guys ya Yang membuat kamu harus lebih memperhatikan Cara minum air putih Kalau cara minum air putih itu Harus juga memperhatikan ukuran gelasnya Besar kecilnya guys Karena ini tuh berpengaruh Sama jumlah liter dan juga jumlah gelas air putih Yang akan kamu minum Faktanya guys Kebutuhan minum air putih setiap orang berbeda Hal ini bisa dihitung dengan rumus CC per kilogram berat badan per 24 jam Kalau misalnya berat badan 46 kilogram Cara hitungnya dengan rumus 2 cc dikali 46 kilogram dikali 24 jam Hasilnya 2208 cc Atau 2,2 liter setara dengan 11 gelas blimbing Tapi guys ternyata ada bukti lain Jadi ada seorang wanita bernama Sarah Smith Sarah Smith ini berusia 42 tahun Dia mengungkapkan kepada Daily Mail Kalau pada awalnya dia itu jarang minum air putih Jadi dia itu cuma minum air putih Di saat makan siang dan makan malam Namun karena dia itu memiliki penyakit komplikasi Seperti pusing dan juga gangguan pencernaan yang buruk Akhirnya dia itu guys ya Mengutuskan untuk minum air putih Sebanyak 3 liter selama 1 bulan Dan kamu tau guys Hasilnya ternyata mencengangkan Dia itu gak cuma pusingnya yang hilang Terus juga gangguan pencernaannya yang terobati Terus ini ya Kulitnya itu guys ikut berubah Warna kulitnya jadi lebih cerah bercahaya Kemudian keriput di kulitnya mulai memudar Terus juga kantung matanya jadi menghilang Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika tubuh minum air putih sebanyak 3 liter Atau setara dengan 15 gelas blimbing Dia itu guys minum air putih melebihi kebutuhannya Sehingga kulitnya jadi lebih terhidrasi Well guys kesimpulannya Kulit yang terawat Kemudian kulit yang putih Kulit yang glowing Kulit yang cerah Dan kulit yang kencang Rahasianya Karena minum air putih sebanyak 15 gelas blimbing Atau 3 liter air putih Setiap bulannya Kamu bisa mencoba mempraktikan ini guys Minum air putih sebanyak 3 liter Selama 1 bulan Lalu di bulan selanjutnya Kamu juga bisa minum lagi Sebanyak 3 liter Atau 15 gelas blimbing Tapi guys untuk bulan selanjutnya Karena ini tidak dianjurkan Setiap bulan harus minum 3 liter Kamu bisa kembali lagi Dengan kebutuhan awal kamu Dengan hitung rumus yang tadi guys Nah atau kamu juga bisa dengan Minum air putih sebanyak 8 gelas Atau 10 gelas blimbing ya 2 liter air Tapi guys Kalau kamu kuat nih Kamu bisa minum air putih 3 liter setiap bulan Tapi gak harus selama 12 bulan juga ya guys Kalau kamu ngekuat Itu gak harus Karena gak dianjurkan Atau dalam artian nih guys ya Tapi diseling guys ya Misalnya 1 bulan minum 3 liter air putih Kemudian di bulan selanjutnya Minum 2 liter air putih Atau kembali ke kebutuhan awal kamu Dengan hitungan rumus yang tadi Lalu di bulan selanjutnya lagi Kamu minum 3 liter air putih Manfaat minum air putih Untuk kesehatan Dan kecantikan kulit Well guys Manfaat yang pertama Melembabkan kulit Melembutkan kulit Lalu meningkatkan elastisitas kulit Kulit menjadi lebih kenyal Memutihkan kulit Mencerahkan kulit Mengobati penyakit kulit Seperti psoriasis dan eksim Mengecilkan pori-pori kulit Menghilangkan jerawat Dan bisa juga Memulihkan kondisi kulit Setelah terkena sunburn Oke deh guys Segitu dulu aja ya Informasi yang udah aku share sama kalian semua Semoga informasinya bermanfaat Don't forget to subscribe di bawah ini Thanks for watching See you on the next video Bye 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 Terima kasih.